Dua pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, penjual jasa penukaran uang tidak resmi mulai marak di sejumlah ruas jalan utama di Bandung. Dari setiap transaksi penyedia jasa penukaran uang tidak resmi, mendapatkan lamba sebesar 100 hingga 200 ribu rupiah per hari. Sudah menjadi tradisi saat lebaran tiba, warga yang telah memiliki penghasilan tetap selalu membagi-bagikan uang kepada sanak saudara yang lebih muda atau yang belum memiliki penghasilan. Tradisi ini dimanfaatkan sejumlah warga sebagai peluang usaha jasa penukaran uang tidak resmi. Jasa penukaran uang tidak resmi marak terjadi di sepanjang Jalan Merdeka hingga Braga, Bandung, Senin Siang. Para penjual jasa penukaran uang tidak resmi ini memanfaatkan momen lebaran di mana banyak orang membutuhkan uang kecil untuk dibagikan. Untuk memulai jasa penukaran uang receh dibutuhkan modal 10 hingga 15 juta rupiah yang kemudian ditukarkan ke bank dengan uang pecahan kecil. Dari penjualan uang tidak resmi tersebut, mereka mendapatkan laba sebesar 10 ribu rupiah dari setiap penukaran uang pecahan 100 ribu rupiah. Baik itu ditukar dengan pecahan 1 ribu, 5 ribu, atau 10 ribu rupiah. Sementara itu maraknya jasa penukaran uang tidak resmi di sejumlah kawasan di Bandung disesalkan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. MUI Jawa Barat menilai uang adalah alat tukar dan tidak untuk diperjual belikan. Pihak MUI Jawa Barat mengimbau pemerintah serta pihak Bank Indonesia untuk membatasi warga yang melakukan penukaran uang dalam jumlah banyak. Kita sudah selalu sering ya menangkapi soal penukaran uang ini. Sebetulnya dalam Islam ya uang itu sebagai alat tukar ya, bukan komunitas untuk diperjual belikan. Jadi kalau dibiarkan ya itu bisa haram umumnya ya. Karena uang itu sebagai alat tukar, bukan komunitas untuk diperjual belikan. Meski Hari Raya Idul Fitri masih berjarak dua pekan lagi, namun untuk mendapatkan uang pecahan dengan nominal 1.000, 2.000, 5.000, serta 10.000 di Bank Indonesia di kota Bandung dibatasi hingga maksimal 3 juta rupiah sekali tukar per orang per hari. Kondisi inilah yang dimanfaatkan penyedia jasa penukaran uang tidak resmi untuk mendapatkan keuntungan. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat